Pukis Wih dih, pilihan rasa pukisnya banyak juga nih. Ada keju, gula aren, red velvet, sampai tiramisu. Eits, ada juga lho pukis dengan rasa savory alias gurih. Misalnya, daging sapi dan abon sapi. Rasanya pas di lidah. Femmes, pukis adalah kudapan tradisional asli Indonesia. Teksturnya lembut dan bentuknya menggoda. Meski makanan jadul, pukis ternyata banyak peminatnya lho. Untuk menarik pembeli, pukis dari kota Solo ini lebih berwarna dan menggoda selera. Tapi yang unik sih, pukis ini terbuat dari campuran tape singkong. Bahannya nggak jauh beda dengan pukis biasanya. Tapi ada tambahan tape singkong di dalamnya, Femmes. Sekarang kita bikin adonan basah dulu, Femmes. Telur dan gula yang harus diaduk sampai adonan mengembang dan kental. Kalau adonan sudah pucat, tambahkan tape singkong, Femmes. Pukis yang ini nggak perlu pakai lagi-lagi ya, Femmes. Karena sudah digantikan dengan tape singkong ini. Lanjut, masukin tepung terigu dan santan. Biar makin menggugah selera, beri perasa makanan. Kali ini kita pilih original, red velvet, pandan, dan coklat. Kalau sudah rata, adonan harus didiamkan sekitar 30 menit supaya mengembang. Baru deh adonan pukis siap tempur sama cetakan. Tinggal tuang aja, Femmes. Untuk sebuah kue tradisional, kue pukis ini punya bentuk yang unik. Setengah lingkaran alias bulan separuh. Kalau adonan sudah setengah matang, kasih isiannya deh. Mulai dari potongan keju, kismis, sampai daging sapi. Lengkap pakai banget deh. Oh iya, kalau mau memanggang pukis, sebaiknya pakai api kecil ya. Biar matangnya rata dan nggak gosong di luarnya. Kalau sudah matang, pukis siap diangkat. For your info nih, Femmes. Pukis dikatakan modifikasi dari kue waffle, Femmes. Dulunya, kue pukis nggak dikasih topping segala. Karena masyarakatnya kreatif, maka ditambahlah topping atau isian yang lebih beragam. So, kalian mau pilih pukis yang mana nih? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton